Dalam konstruksi, yang paling umum itu beton dan baja. Kemudian selain itu ada juga kayu dan material-material lain. Tapi umumnya untuk komponen struktural, pekerjaan sipil, itu material yang kita gunakan adalah beton dan baja. Untuk komponen struktural jarang sekali yang menggunakan plastik, polimer. Sekarang untuk kayu juga sudah, untuk high-rise beauty juga jarang. Walaupun sebenarnya punya kemampuan material-material itu. Kita hanya bahas material yang umum saja, material beton dan baja. Material beton, seperti kita ketahui, adalah material yang paling banyak kita gunakan untuk membangun komponen struktural. Konkret atau beton ini pada dasarnya adalah material konstruksi yang kita buat dengan mencampurkan semen, air, kemudian agregat, baik kasar dan halus. Dan di beberapa kasus juga kita tambahkan bahan aditif. Fungsi dari semen dan air seperti kita ketahui adalah sebagai pasta yang mengikat agregat dan mengikat agregat halus dan kasar, sehingga menjadi satu adonan, satu adukan. Sebenarnya ini sama saja dengan buat adonan, tapi yang kita buat adalah adukan. Lalu sesudah kita campur, kita akan bentuk sesuai dengan komponen strukturalnya. Misalkan bentuknya bisa kubus, atau bentuk limas juga bisa, bentuk apa lagi? Bermacam-macam sesuai dengan apa yang didesain oleh desainer. Nah, bagaimana kita membuat bentuk itu, kalau diadukan kue, kita punya cetakan kue yang biasanya dari aseng aluminium, ada yang dari antika, kemudian aseng aluminium juga ada yang teflon, itu sama saja. Hanya karena dimensinya besar, kita tidak bisa, dan bisa jadi bentuknya ini juga, atau dimensi, bentuk dan dimensinya beragam. Cetakan untuk beton ini kita rakit di lapangan, sesuai dengan kebutuhan. Sebisa mungkin kita, yang dibuat di lapangan harus persis sama dengan apa yang dirancang di dalam gambar. Jadi, baik dari bentuknya, kemudian tekstur permukaannya juga itu sudah dipertimbangkan. Pada saat kita memilih homework, cetakan dari bentuk ini. Nah, bentuk dipilih karena dia pertama kuat, daya tahannya juga tinggi, kemudian juga cukup ekonomis, dan mudah dibentuk juga. Relatively tidak, susut dan wainnya tidak terlalu besar. Dikalah di, ini kita ada catatan di sini juga kalau didesain dengan baik, yang benar, dan ditempatkan di case in situ, di place, dibuat, dibangun dengan baik. Maka, ini terkenal sangat kokoh. Sangat kokoh dan punya resistensi yang baik. Tidak terhadap korosi, tidak permeable, dan sebagainya. Jadi, cocok sekali untuk digunakan sebagai material untuk komponen struktural. Karena dia akan, ketika sudah mengeras, akan persis sama dengan apa yang diharap dengan desain. Dia juga memiliki keunggulan, ketahanan terhadap zat kimiawi, dan harganya saat ini juga cukup ekonomis. Tidak terlalu banyak perbedaan harga. Harga, biasanya harga yang berfluktu aktif itu, kalau lihat dari materialnya kan ada semen, air, agregat kasar, agregat halus, kemudian aditif. Yang harganya paling, dari segi harga yang berfluktuasi itu adalah harga semennya. Untukasinya cukup tinggi. Karena semen, seperti ketahui, ada banyak fitur juga. Untuk satu fitur saja, biasanya terlalu banyak. Kemudian untuk agregat, agregat kita peroleh dari mana? Biasanya kita dapat dari quarry. Kita punya sumber quarry. Agregat ini relatif murah. Jumlah banyak, murah. Yang penting nanti pada saat kita mengaduk, dia tercampur merata. Tersebar. Kemudian gradasinya juga baik. Sehingga beton yang kita buat tidak kopong. Tidak ada honeycomb. Terus selain keunggulan-keunggulan itu, untuk mengwujudkan sebenarnya keunggulan tersebut. Akhirnya titik beratnya ada di pada quality control. Quality controlnya yang harus ketat. Lumayan demanding. Kalau tidak, kalau misalkan tidak ada quality control yang baik pada saat membuat cetakannya. Ketika kita mengecor, bisa jadi ada bocor dari beton yang kita tuangkan. Karena cetakannya tidak bagus juga, tidak dibangun, dibuat dengan baik, mungkin akan bentuknya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kok bentuknya tidak cantik ya? Atau bentuknya kok benjol, ada lendutan, ataupun cekungan. Itu bisa saja terjadi kalau kita tidak menggunakan material cetakan yang baik. Cetakannya pun atau pemutnya itu juga macam-macam pilihannya. Kita bisa pakai materialnya, macam-macam gitu ya. Kemudian kalau seperti pada bangunan parkir gitu ya, ataupun bangunan-bangunan seperti di Jepang, Relatively mereka tidak suka memilih tidak banyak mengecat gitu ya. Sehingga beton yang ada itu diharapkan sudah pada saat dilepas dari backheatingnya sudah dalam kondisi rapi gitu ya. Tidak perlu lagi banyak diplester gitu ya. Itu dikatakan namanya beton expose. Beton expose-nya sudah smooth. Nah berarti untuk menghasilkan beton expose yang rapi, yang indah gitu ya, yang juga sesuai dengan kualitas yang diharapkan, tentunya pada saat mengerjakan atau membuat adukan, kemudian menuangkan kombeknya, ruangannya ini ada hal-hal yang harus kita harus jaga gitu ya. Utamanya salah satunya kalau ingin begitu dilepas gitu ya. Contoh saja, kalian melepas adonan, kalian buat kue gitu ya, buat kue kemudian supaya pada saat kita lepas tuh cetakan ya gitu ya, dan kuenya sudah jadi, kita masuk oven kemudian kuenya sudah jadi. Kadang-kadang pada saat kita melepas cetakan itu ada yang sempal gitu ya, ada permukaan kue yang terbawa gitu ya, menempel, menempel pada cetakan. Nah makanya kalau kita mengadu kue gitu ya, biasanya cetakannya kita lapisi dulu dengan mentega gitu ya, supaya pada saat dilepas tidak ada kue yang nempel. Nah kalau diadukan beton, ya nggak pakai mentega gitu ya. nanti dijilatin gitu ya. Banyak serangga nanti. Yang kita pakai adalah minyak gitu ya, kita olesi minyak di permukaan cetakannya gitu. Kemudian kita bisa melapisinya juga, nggak pakai tisu gitu ya, yang kita pakai biasanya pakai disemprot gitu ya, atau pakai lap gitu ya, diratakan. Kemudian juga, kalau nggak dilakukan itu, kalau di ini bisa pakai kertas roti gitu ya, supaya tidak menempel. Atau juga, kalau di sini mungkin kita pakai, ada lapisan seperti plastik gitu juga ya, yang bisa kita pakai. Atau kan kalau kertas roti, kalau adukan itu kan kecil ya, kita bisa angkat, kemudian kita lepas gitu ya. Nah kalau ini berbeda gitu ya, kalau bentuknya besar, dan kita nggak mungkin bindah-bindah. Atau, kalau di maskway itu, kita bisa pakai loyang yang teflon gitu ya, anti lengket. Nah sini juga kita bisa, sebenarnya ada flow block yang, mirip seperti teflon gitu ya, sehingga kita nggak perlu ada, kita nggak perlu melapisi lagi dengan minyak, karena dengan sendirinya, dia akan terlepas dengan baik. Karena, nah tentunya, tapi formwork yang seperti itu, harganya bimahang gitu ya. Nah itu yang perlu dipikirkan, kan material mana nih akan kita gunakan gitu ya. Jadi, karena saya juga, apa, saya biasanya mengebarakan seperti itu gitu ya, seperti kita membuat adonan kue gitu ya. beton ini, cuma nggak bisa dimakan. Nah, kalau kita lihat ini, jadi ada, apa, empat ya, empat komponen utama, pembentuk dari, jadi kalau kita mau, mau dapat tugas gitu ya, membuat, beton gitu ya, sekurang-kurangnya, kita butuh, empat material ini gitu ya, harus ada di lapangan. apa saja, ada agregat gitu ya, kasar, halus, kalau agregat kasar itu nyebutnya apa kita? Kalau mau beli gitu, ke toko bangunan, apa biasanya, murti, agregat halus lah, agregat halus paling gampang. murti, murti kamajaya. Ada bu, halo. Ya, jadi kalau Anda, dia di, disuruh mengerjakan beton gitu, terus, beli materialnya gitu ya, material apa aja yang dibeli, ke toko bangunan, yang tadi agregat bu. Bisa lebih, apa, lebih, apa, di load gitu ya, di keras. Oh iya bu, agregatnya, bisa, rikil, terus, pasir, gitu. Yang lain denger, ini saya, agak, ini apa, serangga, musim kemarau tuh. Oh, kedengeran gak bu? Iya apa? Oh iya, mungkin, kerikil, terus, pasir, itu batu apa ya namanya bu? Lupa. Yang mana? Tunjuk. Maaf bu, suaranya pelan tadi. Tunjuk, tunjuk. Pakai pointer gitu. Bisa. Oh ini? Yang mana maksudnya? Batu yang ini bu? Batu gamping ya bu namanya? Atau batu apa? Cemen. Oh, yang ini bu? Maaf. Ini, ini batu kerikil. Oh iya, batu kerikil tadi udah. Atau split. Baik, iya bu. Terus, semen, kalau yang selain agregatnya. Terus, harus punya air kan ya? Iya, harus punya air. Terus, pasir tadi udah disebutin ya bu? Maaf. Ya. Kedengeran. Sekurang-kurangnya itu ya. Iya bu. Kalau mau pakai aditif, ya pakai aditif lah. Gitu ya. Iya. Nah, biasanya aditif ditambahkan untuk apa ya? Aditif, macam-macam bu ada yang, kalau nggak salah ada yang untuk, memperlambat, ini, apa sih namanya? Memperlambat, pengerasan, mungkin. Kenapa perlu diperlambat, pengerasannya? Kalau misalnya kita mau ngirim ke site-nya, kalau pakai maulen kan harus diperlambat gitu bu, biar nggak kering di jalan. Oke. Terus, apa lagi yang kamu tahu? Biasanya kita tambah aditif untuk apa? Apa lagi ya? Kalau kue, pakai soda kue supaya ngembang gitu kan ya? Kalau nggak pengen ngembang, yaudah nggak pakai gitu ya. Bikin brownies, bikin brownies, biasanya soda kuenya lebih sedikit pakai, tapi sedikit. Iya, Bu. Apa lagi? Nah, ini kan sama ya, baking powder, soda kue itu ya, atau sernipan gitu ya, itu namanya aditif sebenarnya. Kalau di beton, tujuannya apa ya? Apa lagi? Biasanya kita apa? Kalau kita pakai aditif. Mungkin untuk meningkatkan workability gitu, Bu. Kalau misalnya biar diaduk lebih gampang, terus gitu-gitu. Air aja. Oh. Main di air kan? Water cement ratio ya. Kita berbalik gitu ya. Mungkin itu, yang saya ingat dari rekayasa bahan, cuma itu kayaknya. Apa lagi yang direkayasa bahan? Apanya, Bu? Yang dipelajari terkait dengan material ini. Material beton. Ya. Oh, mungkin airnya, Bu. Airnya nggak boleh. Air sembarang itu harus air bersih. Oh, ada persaratan ya. Persaratan materialnya ya, yang dipakai gitu. Iya. Kalau air, airnya nggak boleh gimana? Kalau nggak salah, airnya tuh nggak boleh yang kotor, nanti bakal mempengaruhi kekuatan beton. bisa aja betonnya jadi berjamur gitu, Bu. Kalau airnya nggak itu. Air yang, apa, organiknya tinggi gitu ya, yang berlumut gitu. Iya, betul. Apa lagi? Terus aditif, tadi udah. Air hanya itu aja. Kenapa, Bu? Air hanya itu aja. Ingatnya itu doang, Bu. Ingatnya itu doang. Telephone, coba ajak temennya untuk bareng-bareng. Siapa ya? Tapi on cam, on cam bisa, ini. Oh, iya, iya. belum rapi tampilannya. Coba ajak temennya. Siapa ya? Mendekat kamu siapa di kelas? Faza, boleh ya. Oke, Faza dipanggil tuh. Kering, kering. Mana dia nggak nyamut? Ya, Bu. Ya, coba on cam juga. Tuh, temenin, Bu. Ini sudah on cam, Bu. Itu Murti minta dibantu. Murti membantu apa, Murti? Penjelasan tambahan, Bu. Saratan ya, persaratan untuk air yang dipakai, persaratan untuk semen, dan lain sebagainya. Coba dibantu. Oh, alasai. Ya. Nggak boleh pakai air raut, Bu. Habis itu ada komposisi-komposisi untuk membuat semen yang bagus itu persentase airnya berapa, semennya berapa, gitu. Air yang dipakai tadi, persaratan air yang dipakai, airnya, apa, kandungan organiknya tinggi, gitu ya. Betul, kan. Terus apalagi, ya, ini pelajaran rekayasa bahan. Masih ingat, nggak? Agak lupa, sih. Akhirnya tidak ada bahan kimia. Kalau air laut kan, garamnya tinggi. Kadar garamnya berarti harus kita kontrol, gitu ya. Kayak air lah, kira-kira begitu, gitu. Terus kalau agregat, persaratan agregat yang boleh dipakai yang kayak gimana? Agregatnya tadi ada dua. Tadi kata Murti ada apa aja, Murti? Pasir sama Murti? Krikil. Krikil. Pasirnya harus kayak gimana? Krikilnya harus kayak gimana? Bisa saling berkaitan gitu. Gak ada. Gak boleh lonjong, gak boleh lonjong dan pipi. Bisa saling mau lekat. Kata batu kali boleh nggak? Batu kali, Sekali udah hancur lagi. Hah? Gimana? Sekali Saya punya batu kali itu tuh, batu hias yang di kolam, yang di akwarium. Boleh nggak pakai itu? Batu kayak gitu? Gimana ya? Murti, boleh? Padahal gimana? Malah balik nanya tuh. Enggak boleh, Bu. Enggak boleh, kenapa? Bentuknya, enggak ada pecahannya. Jadi enggak bisa interlockingnya keluar. Iya, lebih pede aja kamu udah tahu. Gitu kan ya? Ya, terus kemudian, apalagi ukurannya ya? Tidak boleh kegedean. Kalau gede nggak bisa ya. Nanti pastanya nggak bisa mengalir gitu ya. Nggak bisa mengisi rongga-rongga gitu ya. Kemudian ada gradasi juga yang mungkin range, ada range tertentu ya, mengenai ukuran agresetnya. Kalau pasir pun sama gitu ya. Kemudian kita lihat juga dia bersih atau enggak gitu ya. Banyak campur sama tanah atau enggak gitu ya. Kalian kan di laboratorium pada saat melakukan, ini tapi kalian nggak praktikum ya? Nggak. Tapi kalian tahu kan apa yang harus dilakukan. Kalian kan ngecek kadar air, kadar organik, yang di oven dulu tanahnya, gitu kan, pasirnya. Kalian ingin tahu propertis dari agregatnya kan? Ya? Nah itu kalian lakukan pada saat praktikum bukan? Salah satu yang kalian hitung kan? Karena nggak ngerjain, lupa ya. Nah makanya ada, ngapain coba di lab itu ngambil agregat, sampel agregat, terus kemudian di ukur volumenya, kemudian cari kadar airnya, dicari kadar organiknya, gitu ya. Kemudian kita juga lihat analisis gradasinya, ya semua itu karena kita ingin memastikan bahwa material pembentuk dari bertan itu memenuhi syarat, gitu ya. Kalian tahu syaratnya. Nah kalau untuk proyek yang skala besar, nggak bisa kita lakukan sendiri, gitu ya. Karena kalau begitu materialnya jelek, kualitasnya, tentunya kualitas betul yang kita harapkan nggak akan terjadi, gitu. Nah itu kos ruginya besar banget, makanya dilakukan dulu. Kalau kita perlu bukti nih, buktinya mintalah ke lab, tolong lakukan uji mengenai propertis dari agregat ini, gitu. Kita dapat sesuai dengan kebutuhan, baru kita gunakan. Sama halnya, misalkan saya pakai tepung terigu ya, untuk bikin kue, gitu ya. Tepung terigunya yang ada tokonya, jadi ada serangga-serangga kecil, gitu ya. Tepung terigunya ada yang menggumpal, gitu kan. Ada kualitas yang bagus, dia tuti, kemudian tidak berbau, gitu ya. Tidak ada serangganya, tidak menggumpal. Itu kan kita harus periksa sebelum bikin kue, gitu ya. Nah ini pun sama sebenarnya seperti itu, gitu ya. Tidak mau kalian melakukannya di laboratorium. Oke, Murti dengan Faza, terima kasih, gitu ya. Oke. Kita lihat juga, jangan campur dengan sampah, gitu ya. Biasanya yang kualitas orang mikirnya karena ya pasir, yaudah pakai tanah aja, gitu ya. Tanah itu kan ada humusnya, gitu ya. Jadi, tidak semua sembarangan kan bisa dipakai, gitu ya. Tapi ada mungkin materiak, misalkan di daerah tertentu, gitu ya, kita tidak perlu beli sebenarnya yang namanya pasir. Pasir sudah tersedia di lahan tempat kita ngebangun, ambil aja dari situ, gitu ya. Tapi tentunya untuk memastikan bahwa pasir itu bisa dipakai, kita ambil sampel, masukkan ke lab, gitu ya, uji dulu nih. Pasir atau tanah ya, tanahnya ternyata di lokasi proyek kita itu tanah pasir. Bisa dipakai enggak, gitu. Uji dulu ke lab, gitu ya, ditanya, tolong diuji propertis pasirnya, apakah bisa dicoba dibandingkan dengan perseratan perseratan tesius untuk pasir, material pasir yang bisa digunakan untuk keton. Kalau mau menuhi, ya kita bisa. Enggak perlu beli pasirnya. Begitu pula dengan material kekil, gitu ya. Kekil split yang kita pakai. Kalau semen ya harus beli, gitu ya. Air air sebenarnya tersedia, gitu ya. Tapi kita juga perlu lihat kayak tadi dekat air laut, gitu ya. Nanti ternyata air tanahnya itu sudah ter ini sumbernya airnya dari mana? Air PDAM, air tanah, gitu ya. Terus air tanahnya kalau dekat laut, kita harus hati-hati garangnya tinggi, gitu ya. Seperti juga, jadi kita ada ada kadar tanah penting yang harus kita pastikan. Kalau di daerah rawa juga yang sulfat, yang basah, asam-basahnya itu perlu kita perhatikan. Sebelum kita pakai untuk menjadi material beton, gitu ya. Kita gunakan sebagai material campuran dalam beton. Nah, selain dengan untuk ini beton normal, Beton normal sekurang-kurangnya butuh ini. Tapi kita juga ada material lain yang biasanya kita tambahkan, gitu ya. Sekarang campuran dari beton itu tidak hanya ini, gitu ya. Ada yang ditambahkan material lain untuk menambah misalkan ketahanan terhadap air laut, gitu ya. Selain dari aditif, kemudian atau juga kita ingin mengurangi harganya, kita tambahkan material lain, gitu ya. Seperti fly ash, gitu ya. Kemudian juga slug, gitu ya. Itu bisa saja. Jadi, atau fiber kita tambahkan ke dalam campuran adukan adukan beton. Siapa yang menentukan itu? Yang menentukan adalah designer, seri lagi, gitu ya. Mau beton yang seperti apa, yang mau dipakai, gitu ya. lalu tugasnya dari kontraktor lah yang mengidentifikasi material yang harus dibeli apa saja. Kemudian volume-nya berapa. Ada hal-hal yang memang tidak disebutkan oleh desainer harus seperti ini, gitu ya. Nah, itu ada seperti hal-hal umum, seperti precisizer, gitu ya, aditif untuk kita memperlambat pengerasan dari beton. Itu tidak disebut sama desainer. Tapi dengan kita tahu jarak angkut dari beci plan terhadap lokasi itu berapa jauh atau berapa lama, dia jauh dekat sebenarnya kalau macet, tidak macet itu efeknya ke waktu, gitu ya. Jadi, waktunya berapa lama, nanti betonnya sudah setting atau enggak, itu yang perlu, itu ada keputusan yang memang diambil oleh kontrak-kontrak di lapangan, bukan dari desain. Tapi untuk komponen utama, keputusan itu ada di desain, dibuat oleh desainer. Jadi, gitu-gitu. Nah, kita sudah punya nih materialnya, gitu ya. Langkah selanjutnya adalah, dan kita, saat ini kita sebenarnya bermain dalam, kalau untuk bangunan, gitu ya, kita bermain dalam volume yang besar, gitu ya. Kalau kue, tepung, kemudian tepung terigu, tepung papioka, tepung-tepung sagu, baking powder, dan lain sebagainya. Kita biasa mengenakarnya pakai sendok, gitu ya, sendok makan, sendok teh, gitu ya, atau sendok takar. Nah, di konstruksi, enggak mungkin pakai sendok, kan ya. Kita perlu pakai, atau kalau di sana biasanya juga kue, kita pakai timbangan, ya. Ini pun akhirnya pakai yang namanya timbangan, gitu ya. Nah, timbangan ini timbangan yang tentunya kapasitasnya besar, gitu ya. Nah, ini ada contoh gambarnya nih. Nah, ada untuk bucketnya, kalau di kue kita pakai waskom, gitu ya, atau pakai ya wadah lah, gitu ya. Nah, wadahnya juga harus didesain khusus, karena kita menemain dengan volume yang besar, gitu ya, untuk konstruksi, gitu. Kalau untuk bangunan yang sederhana, mungkin kita bisa kita keember, ya, biasanya ya, untuk menimbang, gitu ya, berapa banyak nih. Kalau misalkan kita untuk beton FC Prime 30, gitu ya, berapa, gimana sih komposisi dari agregat semangat air yang akan kita gunakan dalam adukan kita, gitu ya. Nah, itu di timbangnya bagaimana, tentunya ada alatnya pada saat maksimalan kita misalkan kalau skala kecil, ya bisa pakai FBR, gitu ya. Kalau untuk skala besar di batching plan, gitu, ini biasanya kita gunakan yang setup alat yang seperti ini, gitu ya. Ini namanya batching proportion timbangan timbangan apa ya, nembangkan timbangan timbangan beton, gitu ya, timbangan agregat. Di bawahnya biasanya ada concrete belt ataupun ya langsung, gitu ya, ada alat apa, alat ukur lah di sini, gitu ya, kemudian nanti juga bisa langsung di concrete belt untuk menyalurkan ke mixer, gitu ya. Nah, begitu. Kemudian kalau sudah ditimbang, gitu ya, ditimbang-timbang, gitu ya, nah ini timbangnya juga macem-macem kan, ada yang nimbang untuk semennya, ada nimbang untuk taksirnya, nimbang untuk rekilnya, gitu ya, itu timbangannya harus masing-masing, gitu. Nggak bisa kalau makanya di sini ada tiga set ya, minimal. Ada tiga wadah nih, di sini. Lalu ada wadah pencampur, gitu ya, yang besar, gitu, istilahnya adalah baskom besarnya. Nah, kalau di kita biasanya ada mixer, gitu ya. Mixer di sini. Ada wadah besar untuk mencampurkan nanti semen di situ, terikir di situ, pasir di situ, kemudian ditambah air sedikit-sedikit, diatur. Aditif juga. Dan kalau ada fly es, lainnya, juga dicampur di wadah tersebut, gitu ya, di mixer tersebut. itu yang dimixer, itulah dicampur, gitu ya. Maka nggak pakai tangan, kalau mungkin skala kecil ya, pakai tangannya, diaduk pakai tangan, gitu. Seperti kayak di praktikum, di lat, gitu ya, kita ngaduk sendiri kan, pakai tangan, pakai baskom besar, gitu ya. Atau, kita juga bisa berlatih dengan mixer, mixer yang kecil, gitu ya. Di, kalau di becet plan, itu biasanya mixernya besar banget. Adonis itu sudah ada mesin mixer yang memang kita operasikan secara otomatis, gitu ya. Tombol-tombol remote, gitu. Nah, sesudah tercampur dengan baik, gitu ya, baru adonan itu kita masukkan kepat, kalau di, kalau kue kita langsung masukkan ke setakan, gitu ya. Nah, kalau ini bisa jadi kita butuh alat transportasi, kita kan mau dipindahin, gitu ya. Dipindahkan dari becet plan ke tempat lokasi kita ngebangun, gitu ya. Tempat struktur itu akan dibangun. Kita disitu gunakan yang namanya truck mixer. Adukan, gitu ya, dari, adukan dari mixer yang ada, itu kemudian kita masukkan kepada truck mixer. dan di truck mixer ini juga diaduk lagi supaya tidak setting, gitu ya, tidak menggumpal dan rata, gitu ya. Adukannya ini bagus, gitu ya. Nah, sesudah nyampe di site, di tempat dia akan dituangkan, jadi pastikan bahwa adukan-adukan ini belum setting, belum mengeras, gitu ya. Jadi, harus di, ada dipantau, gitu ya, dipantau pelecakannya, kemudian kita lakukan slump test, begitu, nyampe di site, gitu ya, kita ambil sampel juga untuk uji tekan-beton, gitu. Nah, apakah langsung itu dituangkan di lapangan? Tentu tidak, harus sitenya juga harus sudah siap, gitu ya, sudah siapnya siap apa saja, harus siap cetakannya, gitu ya, homeworknya harus siap, gitu. Kemudian harus siap juga tulangan, penulangannya, untuk beton yang beton bertulang, tulangannya harus kita tempatkan juga. Nah, tulangan itu juga, kalau kita buat, apa, digambar, gitu ya, pada gambar, beton, gitu ya, misalkan, ini, untuk kolom, gitu ya, ini, ini, nggak ada yang melangkuh, nggak? Ada sengkang, gitu ya, yang harus kita, ya, nggak tahu, nah, ini tulangan, ya, ini tulangan, kemudian, ini ada sengkang, nah, ini ada jarak yang harus kita buat, nah, gimana cara buat ini, gitu ya, nah, keandainya kita pakai, apa, sepatu beton, atau beton tahu, gitu ya, yang biasanya kita buat, untuk menjaga, supaya sengkang ini, berada di posisi, yang sesuai dengan, sesuai dengan desain, gitu ya, seperti itu. Kemudian, tulangannya pun, juga, harus ada tekukannya, di sini, yang, sesuai dengan, ketentuan, gitu ya, jangan, menekuknya ini, lurus, gitu ya, seperti, ya, ini, 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 harus, harus begini, kenapa harus seperti ini, ini, ya, karena, kita ada di daerah, gempa, gitu ya, jadi, supaya ada interlocking, gitu ya, tidak menjah lepas, itu, yang, juga harus kita cek, kemudian, kita cek juga, apa, vertikalitinya, gitu ya, ini, tegak gak, kalau memang bikin kolom, jangan melendut-melendut, kemana-mana, gitu ya, itu harus kita cek, ada quality control, untuk mengeriksa, vertikaliti, kemudian, formworknya, kita pakai formwork kayu, atau baja, atau plastik, ini perlu dilapisi oleh, minyak, atau enggak, gitu ya, itu, gitu ya, diperhatikan sesuai dengan, formwork, material formwork yang kita pakai, gitu ya. Nah, kalau ini sudah ready, gitu ya, formwork, kemudian tulangan sudah ready, baru, beton juga sudah siap, barulah kita bisa lakukan yang namanya, pengecoran, gitu ya. Oh, sorry, ada satu hal lagi sebenarnya, tapi tidak selalu kita perlukan, itu biasanya adalah perancah, gitu ya. Kalau kita di lantai dua, mengecor di lantai dua, itu kita perlu, kita perlu, kita perlu, perancah, gitu ya, tapo dingin, yang menopang, gitu ya, nah itu, nah itu juga, harus kita install, gitu ya, tergantung posisi dari komponen instrupsi, kita ada di mana. Nah, kemudian, dituangkan, nah, pada saat menuangkan, juga enggak sembrono, gitu saja, gitu ya, kita harus jaga bahwa, agregatnya ini, tercampurnya merata, gitu, istilahnya kalau kita pakai kismis, di dalamnya, atau keju di dalamnya, jangan sampai kismis dan kejunya, itu ada di satu sisi aja, kita kan pengen merata, gitu ya, nyampurnya, nah ini kan sama, gitu ya. Nah, kalau bahasanya dalam menton, itu kita mencegah kegiatnya segregasi, gitu ya, itu harus kita perhatikan, nah makanya, pada saat kita menuangkan, gitu, kita gunakan yang namanya vibrator, gitu ya, itu supaya, betonnya itu mengalir, dan mengisi rongga-rongga, gitu, kemudian, ada juga kita, apa, aduk, apa, deg-deg, gitu ya, kita palu, gitu ya, supaya dia juga mengalir, si adukannya, gitu, dan tersebar merata, betonnya ini penuh, gitu ya, nah, sesudah dituangkan, penuh, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, nah, compactingnya dengan vibrator, juga, kita tunggulah dia, mengeras, gitu ya, kita, kita tunggu mengeras, nah, selama menunggu mengeras, ini kan perlu beberapa hari, ya, ada yang, kalau kita pakai additif, itu bisa lebih cepat, gitu ya, kenapa kita perlu menunggu beberapa hari, sebelum kita lanjutkan, ke komponen struktur yang selanjutnya, karena dia harus menopang, gitu ya, harus menopang, seperti, sebelum kita, cor lagi yang bagian, sampai duanya, misalkan seperti itu, gitu, dia harus kuat dulu, gitu, selama beberapa hari itu, kita jaga, supaya, water cement hasilnya, kalau misalkan lagi musim hujan, kita jaga, supaya airnya itu, nggak jarak-jaraknya terlalu banyak, nanti ya, mempengaruhi kualitas dari, beton kita, gitu ya, kemudian, kalau lagi musim panas, kita lakukan juga curing, gitu ya, penanganan-penanganan, supaya, tidak, apa, tidak meluap, tidak menguap, gitu ya, airnya, nah, kalau menguap, nanti ada retak-retak, gitu ya, lalu, kalau kita, mengecor, komponen struktur yang, apa, kolumnya besar, jadi mas, mas konkret, seperti kita membangun komponen, pylon, gitu ya, pylon dari, pylon beton, pasapati, gitu ya, ada, ada piang, beton, yang, apa, pada saat, kan ada kipas, itu ya, ada kipasnya itu, ada kabelnya, nah, kabelnya itu kan, men, apa, dikaitkan pada suatu, yang seperti bentuk piang, gitu ya, nah, itu piang namanya, pylon, ya, nah, pylon ini, kan, besar banget, nah, itu membutuhkan beton dengan, volume yang banyak, gitu ya, nah, salah satu yang dari, pengecoran beton untuk volume besar, seperti itu, di mas konkret, seperti itu, itu, kita harus hati-hati juga dengan panas hidrasi, ya, dari, semen, ya, dari adikan, nah, kalau itu, kita harus jaga, ada penanganan khusus juga, terima khusus, supaya tidak terjadi retak-retak, gitu ya, ya, nah, dalemnya ini, karena cuaca panas, gitu ya, luarnya kelihatannya keras, seperti kalau kita, open kue, luarnya keras, tapi dalemnya itu masih lembek, nah, kita kan gak ingin beton kita seperti itu, gitu, nah, pada saat kita ngecor, volume besar, mas konkret, seperti itu, juga itu, panas hidrasinya harus kita jaga, nah, ada treatment yang harus kita lakukan, ya, jadi, tasannya gampang, mengerjakan pekerjaan konkret, sebenarnya, gitu, tapi, sekali lagi, seperti bisa berkat tadi, butuh, quality control yang baik, gitu ya, prinsipnya sih mudah, gitu, nah, kalau sudah, gitu ya, sudah cukup, umur betonnya sudah kuat, baru, atau, sudah setting, kita bisa, bisa lebih cepat sebenarnya, tidak harus menunggu 28 hari, kita sudah bisa stripping out dari formworknya, nah, stripping out dari formwork ini, kita, lepas, gitu ya, kita bongkar, the testing-nya, gitu ya, lalu, jadilah, beton yang kita harapkan, gitu ya, komponen struktur beton yang kita harapkan, itu jadi, gitu, nah, itu yang dicek juga, oke enggak, sesuai dengan, spesifikasi teknis, atau tidak, kira-kira, seperti itu, jadi, kesuruhan kualitas dari produk beton, gitu ya, itu tergantung kepada, kurang-kurangnya, tiga hal, yang pertama, material bakunya, gitu ya, tadi ada, ada, apa, ada, pasir, ada, riksi, ada seneng, ada air, ada adensi, ini ada bahan-bahan lain, itu harus bagus, gitu ya, nah, kemudian juga, kalau mau ada yang kualitasnya lebih rendah, ya, sama halnya dengan, kita trial, buat adenan berkue lagi, gitu ya, enggak harus semuanya kualitas terima, gitu ya, kita cari komposisi yang paling, bagus, gitu ya, sesuai, ujin-ujinya kalau kue kan mau dimakan, gitu ya, kalau ini, harus kuat, gitu, campuran, kita lakukan yang namanya, mix design, kalau doasanya dari, di konsertnya kan namanya mix design, gitu ya, kita buat komposisi dari adukan beton, ini seperti apa, dengkri persyaratan dari material dasar bakunya, itu harus bagaimana, itu semua dituangkan dalam, spesifikasi teknis, gitu ya, jadi pada saat memang, kontraktor pada saat pekerja di lapangan, jangan hanya mengandalkan, kemampuan diri, cek juga, tuh apa yang ada di spek, kalau speknya standar, ya mungkin sama, pengataman-pengatauan kita, tapi bisa jadi, kalau beton yang diharap, yang diharap, yang diinginkan, gitu ya, komponen struktur beton yang dibangun itu, punya ketentuan khusus, ya itu, pasti adanya di spek, gitu ya, dibaca saja, dibaca dan diikuti, gitu ya, kemudian, yang berikutnya adalah, kualitas bagaimana kita, menangani, dari material itu, gitu, dan produk itu, tadi mulai dari menimbangnya, gitu ya, kemudian, mencampurnya, lalu, mengangkutnya, ke lapangan, menuangkannya, curingnya, gitu ya, nah itu handlingnya harus bagus, supaya hasil akhir produk, akhir dari, komponen struktur beton kita itu, sesuai dengan, desain, gitu ya, dan, tentunya tidak lepas juga, pada saat penanganan itu, adanya tenaga kerja, yang dilibatkan di sana, gitu ya, jadi ada tukang, ada mandor, ada site engineer, yang dilibatkan di sana, untuk mengawasi, mengawasi, dan mengerjakan, gitu ya, kekerjaan beton itu. Nah, itu kurang-kurangnya, tiga hal yang harus dijaga, gitu ya, dan akan mempengaruhi, kualitas dari beton yang dihasilkan. Hal-hal atau permasalahan, yang seringkali muncul, pada saat pengerjaan, pengerjaan beton, itu adalah, materialnya jelek, gitu ya. Ini yang, ya tidak selalu harus kelet, gitu ya, kalau kalian sudah pengalaman, sudah bisa membedakan, gitu ya, makanya praktikum itu penting, praktek itu penting, karena kalian, secara visual, sebenarnya bisa kita amati, material yang baik, dan jelek itu yang seperti apa, gitu ya. Kita pegang, kita sentuh, itu sudah terlihat, gitu ya. Tapi kalau mal, ada kerabu-rabuan, itu masukkanlah ke lab, gitu ya, untuk cek, kualitas dari materialnya. Atau, bila diinginkan, diminta oleh owner, lakukanlah, masukkan juga ke lab, gitu ya, untuk pengecekan material. Nah, untuk hal yang obvious, gitu, yang jelas, misalkan memang, potor ada campah, nyampur di material itu, itu, gak perlu ke lab, kalian bisa visual aja, ya dibersihkan. Nah, kalau memang banyak, ya berarti harus disaring dulu, gitu ya, harus dipilah-pilah dulu. Nah, itu kerjaan tambah, karena kita kolomonya besar, gitu ya. Kerjaan tambah, perlu waktu yang lebih banyak, untuk menghentikan. Nah, kemudian juga, masalah yang, muncul, itu, tidak, tidak benar, atau tidak tepatnya, becing, mixing, handling, transporting, gitu ya. Tapi tadi kita, kalau nimbangnya salah, gitu ya, nanti kebanyakan, ini, kebanyakan, pasir, gitu ya. Terikiannya sedikit. Gimana hasilnya? Atau kebanyakan air, kualitas betonnya juga jadi, berkur, tidak sesuai, gitu ya, tidak tercapai. Mixingnya, kelamaan, settling, setting, gitu ya, sudah mengeras. Atau malah, ya sudah, terlalu, ada yang pecah, gitu ya, batu-batunya malah pecah, gitu, terlalu kuat, kecepatan mixing, mixingnya terlalu kenceng, itu malah batu-batu, itu, kerikilnya itu malah jadi pecah. Itu juga tidak diinginkan, gitu ya. Kemudian, balik lagi kepada kualitas, kualitas dari material, kerikil yang kita pakai, gitu ya. lalu, lalu handlingnya, gitu ya, penanganannya, dari pencampuran, bagaimana kita bawa ke trickster, trickster, di transport ke lokasi, gitu ya. Nah, ini juga berapa lama waktunya, ini juga akan dipengaruhi kalitas dari beton, gitu ya. Kemudian, homeworknya, homeworknya tidak, tidak kuat, ya. Misalkan, homework, homework yang jelek itu, biasa kalau kita pakai, apa, triplek, triplek yang tipis. Nah, triplek itu enggak ku, lembaran triplek itu, tidak, tidak cukup tebal, gitu ya. Untuk menahan tekanan dari, beton, gitu ya. Beton ini kan, sebelum, pada saat dituangkan dia, dituangkan dia adalah zat cair, sebenarnya. Belum jadi zat padat. Baru setelah sekian lama, dia akan jadi zat padat. Nah, pada saat dia masih jadi zat cair ini, ada tekanan gitu ya, dari beton, beton segar ini, kepada dinding-dinding homework. Nah, makanya harus gunakan homework yang baru. Kemudian, improper curing dan finishing. yaitu, apa, tadi, kalau kita di mus, misalkan lagi panas, gitu ya, udaranya lagi terik, panas-terik, musim panas, musim hujan, gitu ya, atau musim salju. Nah, ini ada penanganan-penanganan selama beton, sebelum beton mengeras, gitu ya. Nah, finishing adalah pada saat kita, membongkar, resisting gitu. ini semua, kalau penanganan-penanganan tidak dilakukan dengan baik, maka, kualitas dari beton tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi, bahasa Inggrisnya, ini tulis apa? Nulisnya merah juga, make sure, all things are taken care of having the recommended practices and code. Nah, balik lagi kepada spec, ataupun kepada legal code yang di refer, S-C-E-A-C, ya. itu juga diperhatikan, gitu ya. Pertama, untuk beton-beton yang pada saat kita melakukan pergian beton pada komponen struktur yang tidak standar, gitu ya. Makanya, inspeksi lapangan itu penting. Nah, baja, kita belum bahas ya, ulangan, ulangan baja yang kita gunakan juga perlu kita cek, gitu ya. kemudian sambungannya dari baja itu juga perlu kita periksa. Baja yang, ulangan baja yang kita gunakan itu biasanya tajangnya 6 meter, gitu ya. 6 meter, padahal bentangan kalau kita misalkan 9 meter. Nah, sisa 3 meternya itu berarti ada sambungan, gitu ya. Nah, sambungannya itu harus seperti apa? apakah kita pakai kopler, gitu ya, atau kita ada overlapping. Itu bagian juga dari desain, tadi ya. Desain dan yang ya harus diputuskan, gitu ya. Nah, untuk meng-construct box heater itu biasanya tulangannya juga sangat rapat, gitu ya. Dengan tulangan sangat rapat, berarti betonnya harus bisa mengalir, ini bagian pakai beton yang seperti apa, itu juga jadi hal yang harus diperhatikan, gitu ya. Jadi pentingnya kita melakukan inspeksi di lapangan yang memastikan hal-hal tersebut. Atau quality control. Inspeksi ini akan melakukan kontrol kualitas terhadap setiap tahapan proses pengerjaan di depan. Nah, ini semangannya, semangannya ada macam-macam, gitu ya. Ini udah ada di Redban, ini satu, dua, tiga, sampai dengan empat, lima, kemudian satu, dua, dua, tiga, sekarang malah lebih banyak lagi, lebih beragam lagi yang dikeluarkan oleh produsen, produsen semen, dari Kocin, Ando Semen, terus yang lokal itu Menhadang, Gersih, Keraja, gitu ya. Mereka mungkin penamaan dari produknya itu nampak-nampak juga. kita yang harus cek gitu ya, seperti halnya kita mengecek komposisi dari obat, kita cek, oh, ini peruntukannya untuk apa, gitu ya. Itu perlu kita periksa. Dan gunakanlah semen yang sesuai dengan Tuhan. Karena semen ini sebenarnya pastanya, gitu ya. itu dari kerjaan semen, kekerjaan betonnya. Nah, bergantung juga kepada metode konstruksi di lapangannya. Kalau yang tadi itu sebenarnya langkah-langkah kekerjaan beton. Teknik dari pekerjaan konkrit itu ada secara umum, gitu ya, ada dua. ada yang cash in situ, ada yang pre-cash. Jadi, fabrikasi di luar. Datang ke kita sudah datang ke lapangan dalam bentuk segmen-segmen, gitu ya. Atau juga itu yang pre-cash seperti ini masuk kepada jenis metode konstruksi modular, gitu ya. Seperti pada beton. Jadi, ada pilihan metode konstruksinya ada dua pilihan secara umum, ada dua pilihan besar yang harus ditetapkan oleh desainer sebenarnya, gitu ya. Desain. Apakah beton ini akan di buat, di lapangan, dicor di lapangan, gitu ya, dicor di tempat, di mana dia misalkan fondasi, gitu ya, dicor di tempat, disitu, gitu. Kita datangkan beton segar kemudian kita cot, disitu. Atau kita datangkan dalam bentuk segmen-segmen, ya. Nanti di lapangan adalah di rakit, sebenarnya. Seperti bermain Lego. Nah, pada saat apa, yang tadi kita bahas awal, lebih sebenarnya kepada basic, basic ya, basic pada saat membuat beton ini, gitu ya. Apakah di site ataupun di onsite ataupun tidak, gitu ya. Ya, sama saja, basic yang tadi. Kalau kita pakai pre-case, ada kerjaan tambahan lagi, gitu ya. Kita harus memecah segmen-segmen, memecah beton itu ke dalam segmen-segmen, gitu ya. Dengan suatu dimensi tertentu. Lalu, segmen-segmen itu harus dirancang khusus bagaimana sambungannya antar segmen supaya dia menjadi satu kesatuan beton yang monolith. Nah, untuk menjaga monolith, kalau untuk pre-case seperti itu ya, nah, kalau di lapangan juga untuk desain, bukan di lapangan, desain, desainer juga merancang bagaimana ya relatifnya dia akan dicor langsung, cornya menerus, nggak boleh berhenti. Jadi, kalau pada saat ngecor itu jangan putus-putus, kalau enggak, kuehnya misah-misah, kalau misah-misah nggak jadi beda dong sama desain kita, nggak jadi kesatuan beton yang monolith, kita harus menjaga monolith dari beton. Nah, alasannya itu ada urutan pada saat mengecor di lapangan, dan juga ada fungsinya ada tulangan gitu ya, ada overlap, over set tulangan yang juga dipenuhi, yang harus dipenuhi dan sudah dirancang oleh desainer. Jadi, untuk sambungan sebenarnya. Jadi, apakah nanti pakai kopler atau pakai overlap di tulangan, semua ada di dalam dan inspeksi di lapangan harus memastikan bahwa itu dikerjakan. Sehingga beton itu nanti perilaku dari betonnya menjadi satu kesatuan sistem struktur sesuai dengan desain kita. Jangan sampai dia perilaku dari sistem strukturnya jadi berbeda lagi. Misalkan didesainnya didesain cepit, gitu ya. tapi kita mengkonstruksnya lain, gitu ya. Yang gak akan jadi jepit, gitu kan ya. Kita desain di titik itu ada sendi, gitu ya, atau fix. nah peletakan itu kan harus pada saat mengerjakannya di lapangan juga harus diterhatikan, gitu ya. Ini contoh ya. Kita mau bikin peletakannya fix, gitu ya, untuk sambungan beton sama kolom, 6. Ada 3, gak di sini. Ini dia. Ini kalau gambar jelek, maaf ya. seperti ini ya, kita desain misalkan sambungannya tuh ya. Nah, pada saat ini kan ada gaya. Di sini biasanya kita ada gaya lah ya, kayak bekerja. Ini kan susah ya. Kita kan memujukkan ini. Gimana cara mengkonstruksi ini? Opsinya pada sambungan kolom sambungan kolom misalnya dengan beton, ya. Bagaimana kita akan membangun ya? Ada pilihan. Misalkan kita membahas ini. Nah, untuk bisa jadi seperti ini, kita bangunnya gimana? Apakah di sini? Apakah yang mana yang jadinya, perilakunya seperti ini? yang satu saya kata seperti yang bawah? Tuh. Kalau yang diinginkan sambungan bawah kubungan dengan adilasi kita mau mengaktifkan yang satu atau yang dua. Bilakannya sama. Pak, Pak, Pak. Siapa? Halo, Bu. Gimana cara kita mengkonstruksi? Maaf, Bu. Suara ibu tadi kurang jelas sepertinya di saya. Oke. Kalau pada sambungan kolam betonnya ini didesain dengan peletakan fix seperti ini? Iya. Nah, cara mengkonstruknya di lapangan nomor satu atau nomor dua? Itu fix ya, Bu? Dua mungkin. Iya. nomor dua. Kalau nomor satu jadi jadi apa? sambungan balok kolamnya berarti jadi roll ya. Nomor satu ini kita mengasumsikan bahwa sambungan kolam betonnya adalah roll. Kalau nomor dua ini jadi sambungannya fix gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini hal-hal yang di pengerjaan di lapangan. Belum tulangan gitu ya. Tulangan ini harus ada kalau mau konstruk atas gitu ya ke lantai dua di atasnya ini harus ada tulangan-tulangan nanti kita ikat nih di sini. Jadi ini tetap jadi satu kesatuan monolitik gitu ya dari beton kita. Oke, makasih Raka. jadi tergantung juga kita mau ngecor balok, kolam, slab, atau pasat. Pasat beton juga sekarang udah dipakai jadi pasat ya. Atau plombasi dan sebagainya. Nah, untuk pre-cast ada yang pre-cast ini di produksinya kalau kita kelompok-kelompok ada yang produksinya di on-site gitu ya. ada juga yang produksinya di off-site jadi di luar dari site lapangan. Jadi harus ada langkah yang namanya transporting dari segmen beton itu kalau ke site gitu ya. Nah, kemarin juga kalian di GIS gitu ya untuk karena kita mau bikin apa 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 yang buka kemarin ya. Ya, kolom lah ya sebenarnya kolom yang tinggi gitu ya dan kita ingin supaya dia monolith kolom betonnya ada juga untuk formworknya itu yang namanya kita pakai formworknya formworknya itu traveling dia yang bergerak gitu ya bergerak seperti merangkak dari bawah ke atas atau ke samping juga sebenarnya bisa kerangkak gitu ya. dia kalau ke atas itu kalau kita bikin cerobong gitu ya cerobong esat atau kita bikin apa tiang gitu juga pir yang tinggi gitu bisa juga pakai stick form construction gitu ya. Nah, ada yang vertikal gitu ya ada juga yang kalau balok di balok itu ya ada yang horizontal formingnya horizontal nah ini case in situ tapi gitu ya yang seperti ini jadi case in situ tapi si formworknya ini yang bergerak gitu ya ini bergeraknya karena ada head reject gitu ya di di donkrak gitu ya nah kemudian spesial teknik pembetonan lain ada build up construction ini masuk ke pre-case juga leaf slab subcrete balun dan pre-pack agregat ya nah ini macam-macam lah ya dari teknik-teknik pekerjaan pembetonan dengan pertimbangan desain dan pelaksanaan konstruksi bisa dilihat untuk pekerjaan formwork gitu ya yang regular kita harus perhatikan gaya horizontal atau gaya vertikal kanannya terhadap formwork karena sekali lagi beton segar itu zat cahit gitu ya dilakunya seperti zat cahit gitu sebelum dia mengeras jadi formwork itulah penopang satu-satunya gitu ya jadi kita harus di desain khusus supaya tidak bocor tidak berubah bentuk pada saat betonnya itu sudah dituangkan kemudian dimensi dan toleransi ya dari formwork itu juga terhatikan pada formwork kita kita gimana caranya menghasilkan dimensi dari beton sesuai dengan desain gitu ya jangan dimintanya 15 x 15 misalkan 20 x 20 tapi jadinya kalau ada toleransinya hanya 0,1 gitu ya lebih 0,1 ya gak patah kurang 0,1 gak patah tapi kalau misalnya lebihnya 1 cm itu gak akan diterima gitu ya ada yang sangat ketat sekali toleransinya gitu ya ada yang toleransinya apa lebih besar gitu ya itu tergantung kepada arsiteknya lagi gitu ya arsitek kan sebenarnya gak pengen tuh yang namanya rangka gitu ya rangka struktur itu gede-gede gitu biasanya makanya toleransi ini harus diperhatikan kemudian curing finishing dan strippingnya bagaimana terutama untuk yang kalau beton expose kita mengecar di suhu tinggi suhu panas gitu ya lagi hujan atau lagi salju gitu ini perlu penanganan khusus kemudian shoring jadi kalau kita juga mengecor di apa ini adalah supporting system ya mengecor lantai 2 gitu ya harus cukup kuat karena ada kejadian gitu ya kita mau ngecor lantai 2 atau lantai 3 ya slab gitu pelat dan balok ternyata shoringnya dari kayu yang kayu bambu yang tidak cukup kuat gitu ya itu kita harus dihindari akhirnya pada saat sudah betonnya dituangkan ya ambruk gitu ya ada tuh kejadian ya pada saat ngecor ya malah ambruk selesinya padahal itu udah berhari-hari tuh mengerjakan formwork shoringnya gitu ya formworknya tulangannya itu sudah berhari-hari tapi pada saat dituangkan tidak cukup kuat nih penopangnya gitu ya jadi perlu dihitung gitu ya nah shoringnya mau pakai apa mau pakai kayu kayak bambu atau mau pakai metal gitu ya aluminium besi gitu ya itu yang mau kenakan dan kalau kita ngecor dalam luasannya cukup besar tentunya ada kosis itu ya yang harus dihatikan kemudian juga repetisi gitu ya apa sekali pakai gitu ya seperti kayu dan bambu itu repetisi penggunaannya bisa hanya beberapa kali ya dua tiga kali tapi kalau yang dari aluminium yang besi itu biasanya bisa kita gunakan berkali-kali jadi untuk formwork dan shoring gitu ya materialnya juga menentukan ada yang bisa dipakai beberapa kali ada yang bisa satu dua kali itu berpengaruh kepada kos ya biasanya yang bisa dipakai beberapa kali harganya di split gitu ya harga materialnya dan biasanya jasanya itu di split nah kemudian yang pre-cast concrete kalau desainnya pakai pre-cast pre-cast concrete gitu ya yang harus perhatikan adalah join sistemnya sambungannya antar segmen dari concrete gitu ya ada yang basah ada yang kering gitu ya terus pakai lemnya apa gitu ya itu misalnya lemnya perkatnya itu apa ada yang pakai epoxy gitu ya jadi selain join antar pre-cast itu dengan tulangan ya itu juga ada perkat yang juga digunakan gitu dan juga ada sebenarnya ada 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 coakan gitu ya untuk mengunci antar segmen seperti lego gitu ya itu sebenarnya ada ada kuncian gitu ya supaya dia antar segmen lego itu bisa ada seperti ya sepasat kulit-kulit itu kan itu bisa menampau dengan baik kemudian juga pada kalau kita pre-cast diperhatikan adalah liftingnya transportation dan liftingnya gitu ya yang di pre-cast segmen pre-cast yang di bawah itu tidak kecil gitu ya jadi dan dia punya bentuk yang sudah fix gitu ya bentangnya lebar ada misalnya bawa segmen girders yang 2 meter tentunya kan gak bisa pakai dump truck biasa kita harus pakai flat back truck gitu ya kemudian beban dari keton dari satu segmen itu berapa besar mampu gak diangkut sama truck kita gitu ya itu juga harus dihitung nah handling handling itu terkait dengan liftingnya nanti pada jangan sampai pada saat lifting tidak balance gitu ya liftingnya akan seperti apa apakah pakai crane satu crane power crane atau dengan mobile crane dua kombinasi satu mobile crane atau dengan dua mobile crane bagaimana itu dirancang seolah kontraktor banyak variasi yang ini tergantung kepada desain betonnya gitu ya dan ada post di sana yang masuk kepada harga sakuran pekerja lalu pegangannya ya pada saat mengangkat ini kan beban besar gitu ya kecelakaan pada saat pengangkat lifting erection girder yang terjadi di beberapa tahun belakangannya 2007 waktu itu 2007-2008 gak masalah yang girder terguling gitu ya sebenarnya hanya masang girder aja nih di deret gitu ya tapi karena waktu itu tidak didesain handlingnya pegangannya gitu ya sehingga pakai tali tali tambang yang besar itu baik gerak-gerak gitu ya harusnya ada istilahnya ada capitannya gitu ya ada kaitannya nah kaitan ini yang juga harus didesain pada saat desainer pekerjaan erection di lapangan itu harus lebih pertimbangan dari awal gitu jangan sampai nanti kesulitan dan malah jadi rugi gitu ya itu contoh ya kemudian vertical sleep forming jacking system nya gimana nah itu gak boleh jangan sampai jacking nya ini salah satu di salah satu titik itu macet gitu ya jadi gak mendongkraknya itu timpang gitu ya berat sebelah itu juga harus kita cegah gitu ya kita hindari lalu didesain juga sleep forming operation nya gimana per berapa meter gitu ya itu ya kita vertical sleep forming begitu juga vertikal politik nya gitu ya untuk horizontal sleep forming juga sama lining dan slope gitu ya pemiringan juga itu perlu diperhatikan pada pemiringan sleep forming nah ini jadinya di lapangan kita perlu teodolit gitu ya kalau di bangunan skala kecil kita hanya perlu anting-anting gitu ya kalau kita di konstruksi besar kita dibantu dengan yang namanya teodolit ya jadi kita harus ada ahli biodesi gitu ya yang atau orangnya bisa mengoperasikan teodolit nah dia ada yang otomatis juga bacaannya nah bisa ditangkap ini suara saya masih jelas halo halo masih ibu jadi tergantung kepada desainnya gitu ya dari beton itu gitu cara mengerjakan di lapangannya juga bisa ini mixing plan gitu ya concrete mixing plan batching plan adalah gambarnya nih jadi komponennya dari batching plan gitu kalau kita ke lapangan di batching plan itu ada yang namanya semen silo ini silo tempat menyimpan semen gitu ya khusus karena kalau beton semen itu jangan sampai kena air gitu ya kalau enggak udah ngeras ngeras gitu ya kalau kalian di satu sak semen aja kalau naruhnya sembarangan nanti kena basah udah mengeras ya bisa pakai sebagian ini makanya ada tenangan khusus untuk penyimpanan semen namanya di silo semen silo gitu ya kemudian ini ada confrayal belt gitu ya ada untuk mengalirkan dari semen ini ke nanti dicampur gitu ya semen disini kemudian biasanya sisi lainnya ada agregat matching plan ini takaran timbangan ya timbangan untuk kerikil dan pasir ataupun kalau ada fly ash dan lain sebagainya juga tambah lagi ada disini ini semua bergerak ke satu titik di satu titik ini dicampur dicampur dimix dimix kemudian masuk ke truck mister gitu ya dicampurnya ini ada yang dry mix ada yang wet mix ya metodenya juga macam-macam gitu ya kalian harus dikejar di reklam gitu ya nah kira-kira seperti itu gitu ya sebera batching gambaran dari batching plan alterasi dari batching nah ini batching mixing kalau mixer sederhana di rumah bikin kue ya sederhana tapi kalau bayangkan ini untuk beton gitu ya kita harus punya men-setup batching mixing yang seperti ini gitu ya mesin yang seperti ini supaya kita juga orang bisa mengontrol dengan baik prosesnya seperti apa gitu ya ada yang dilakukan secara otomatis ada juga yang dengan alat gitu ya manual juga ada nah menakar dari menakar kadang juga ada yang gak pakai conveyor belt jadi pakai truck gitu ya dari atau pakai loader ya dari imbangan ini batching ini dibawa oleh loader masukin ke mixer gitu nah ini sumber-sumber air nih pipa-pipa untuk air nah untuk transporting dan delivery dari beton kita punya alat namanya concrete pump gitu ya ini biasanya dipakai kalau untuk kita sudah apa pada kita lihat ya ini truck mixer ini gitu ya lengannya ini pendek gitu ya jadi ngecor jarak pendek tapi kalau misalkan masuk ke gang masuk ke tempat-tempat sempit gitu ya kita perlu atau ngecor di pantai dua kita perlu alat bantu lain nah biasanya dibantu memompak concrete itu dengan yang namanya betonnya masuk ke concrete pump ini gitu ya jadi nanti baru dari concrete pump ke tempat final tempat struktur beton itu akan dibangun gitu nah ada juga kalau gak pakai concrete pump ini biasanya untuk kolom gitu ya yang komponen-komponen struktur yang vertikal kalau yang horizontal kita bisa juga pakai gak pakai concrete pump kita pakai ini apa bucket gitu ya concrete bucket jadi concrete bucket di attach ke crane dari crane nanti diisi concrete bucketnya lalu dibawa crane-nya dibawa ke tempat posisi dia akan dituangkan lalu dibuka disitu ya ada beberapa cara nah ini yang umum-umum lah seperti ini ya nah ini ada ini untuk stabilizer dan pengecoran itu tidak boleh berhenti harus continue sekali lagi untuk menjaga menelitik dari beton jadi kan ada beton lama dan beton baru gitu ya itu harus kita harus menjaga tadi sambungannya sendi atau roll gitu ya fix atau roll gitu ya gantung apa kita harus apa pada saat mengecor di lapangan harus kita matikan nah teknik-teknik terkait dengan pekerja baton lain ada soft grip slip form fill up lip slap heavy lifting balloon ini tergantung kepada bentuk ya atau dari desain nah ini soft grip ini soft grip biasanya untuk kita menyemprotkan beton gitu ya dengan dengan menggunakan nozzle gitu ada yang dry mix ada yang wet mix dari soft grip ini ini disemprotkan kepada dinding-dinding gitu ya kita pakai alat bantu seperti ini nozzle gitu ya nah ini ada yang dry mix wet mix terus ada ini nozzle-nya gitu ya mesinnya gitu ada yang mesin ini terhubung kepada concrete pumping hopper gitu ya jadi dari truck mixer masuk ke sini dari sini langsung ke pipa ya lalu disemprotkan ke tempatnya kemudian ini yang straight form gitu ya ini yang vertikal ya dari sini ini tadinya yang ngunci supaya bisa nahan kalau dia akan naik gitu ya kunciannya dibuka lalu dia akan rangkap ke atas ya rangkap ke atas lalu ngunci lagi ini untuk konstruk cerobong ya cerobong atau yang horizontal ini untuk jalan ataupun untuk lenasi gitu ya yang besar ini juga kita pakai bisa menggunakan sistem yang horizontal atau alatnya khusus ya nah kalau di Indonesia biasanya jarang karena kita di jalan raya kita itu melebar mengecil melebar mengecil udah daerahnya padat nah ini biasanya dipakai kalau di daerah yang masih terbuka lebar gitu ya dan kemudian lebar jalan kelas jalannya ini seragam lahannya memungkinkan pemakaan itu pula dia datar nah ini kalau build up construction jadi kita ngecor di kita buat segmen-segmen tapi kita ngecornya misalkan ini ya balok-kolom dinding ini ya untuk kolom sama dindingnya ini tegak gitu ya harusnya kan ngecornya tegak gitu ya nah kalau build up construction ini ngecornya horizontal gitu ya baru setelah mengeras baru kita dorong gitu ya kita tarik gitu ya dan ditempatkan jadi vertikal jadi perlu ada dudukan-dudukan khusus disini dan ada sistem erectionnya nah ini namakan pengerjaan bekan dengan metode construction build up construction nah alat-alat berat yang digunakan juga ada crane terutama ya alat-alat lifting gitu ya nah ini ini adalah proses langkah-langkah untuk melakukan construction build up gitu ya silahkan di becah sendiri gitu ya tidaknya hari ini saya selesai beton nah kemudian ini juga kalau ini dalam bentuk tulisan ada lima langkah ini dalam bentuk gambar-gambar ilustrasi gambar jadi memudahkan seperti ini jadi dicornya gak terlalu jauh dari lokasi dia diberdirikan gitu ya nah ada untuk pengerjaan beton yang lain ada yang namanya lift slide construction jadi untuk ini untuk pengerjaan slide terutama slide-nya ini dikonstruksi di bawah semua jadi bukan di posisi elevasi yang seharusnya tapi semua dikonstrak di bawah lalu setelah dikonstrak di bawah dia di didongkrak gitu ya didongkrak secara bertahap ke elevasi yang elevasi lantai sesuai dengan desain gitu ini nama konstruksi slide yang seperti ini dinamakan lift slide construction karena kita mau mendongkrak seperti mendongkrak slide ini gitu ya tentunya ada teknik jacking hydraulic jack yang kita gunakan disini nah biasanya untuk kolomnya adalah kolom baja gitu ya kita begini jadi bikin bikin lapisan roti sandwich dulu gitu ya di bawah lapisan roti ini adalah slide gitu baru nanti satu-satu kita urai gitu ya kita jacking kita dongkrak kapas dikunci disini gitu ya nah dikunci disini juga ada detailnya supaya dia menjadi ada locking gitu ya dia tidak bergerak slide ini nah ini diguna ini memang sudah dilakukan gitu ya di high-rise building baik yang bentuknya slide yang lingkaran begini gitu ya atau yang persegi persegi panjang gak ada gitu ya nah tapi memang hal membutuhkan quality control terutama sistem jacking yang mumpuni gitu ya jangan sampai tidak imbang kalau ngangkatnya miring sedikit gitu ya jadi koordinasi antar titik-titik tempuan hidro hadoli jack ini kontrolnya harus baik ini ilustrasi sederhana ada kejadian yang tidak diinginkan karena saat wisat ini yang terjadi di labia seplaza perhitungannya tidak baik sehingga ini runtuh semua gitu ya makanya karena perlu kehati-hatian yang tinggi pada saat pada sistem hidrolitnya dan ini lalai dilakukan sehingga menyebabkan keruntuhan gitu ya kegagalan konsepsi nah ini juga sama kita ngecornya di bawah kemudian kita kita dongkrak ke atas gitu ya namanya heavy lifting yang hal yang seperti ini adalah heavy lifting construction process gitu ya ini lebih juga lebih apa membutuhkan membutuhkan hydroly jack yang sistem hydroly jack gitu ya sistem dongkrak juga yang baik gitu ya dan tapi lebih sedikit gitu ya dan tapi si hydroly jack ini harus punya kapasitas yang besar karena berat biasanya beban yang beban yang ditopang oleh satu hydroly jack besar ini perlu dihitung juga gitu ya mekanisme untuk lifting kita juga dibantu dengan biasanya dibantu dengan crane nah kalau yang di yang lain adalah disini diminta membuat dom gitu ya dom berbentuk lingkaran seperti ini nah cara dari beton gitu ya nah kalau kita ngecor biasa ini ya susah membuat bentuk seperti ini makanya ada teknik teknik buatnya adalah kita buat balon kita kembangkan balon gitu ya lalu kita kasih tulangan lalu kita soft create gitu ya kita kita lakukan soft create pekerjaan soft create sehingga betonnya nanti terbentuk di sekeliling balon itu dan bentuk lingkaran itu terwujud gitu nah ini namanya dinamakan balon construction gitu ya materialnya beton gitu nah jadi beton itu punya keunggulan yang mudah ini mudah di dibangun gitu ya mudah dibentuk makanya dan kuat kalau kan itu banyak digunakan nah ini pada saat balon yang dikembangkan juga besar banget nih ya ada teknik sendiri balonnya ini buatnya dari apa gitu ya jangan sampai balonnya mudah meledak gitu ya mudah rubbernya ini tipis rubbernya juga harus kuat menahan panas dari semen gitu ya diadukan dengan beton nah jadi kalau di summarize gitu ya untuk mengerjakan beton tergantung kepada desainnya gitu ya ini kalau di summarize kira-kira begini gitu ya ada yang trapping form construction tree case leaf slab software gitu ya ini adalah berbagai macam teknik gitu ya untuk perjalanan beton nah beton kita tadi masih berbicara kualitas beton normal gitu ya sekarang beton itu kelemahannya adalah bentangnya tidak terlalu panjang karena dia beton itu kuat terhadap tekan tapi tidak kuat terhadap tarikan ya jadi biasanya ada bentangnya tidak panjang kalau beton normal biasa oleh kira-kira itu muncullah suatu inovasi stress konkret beton stress nah ini bisa lebih panjang lagi gitu bentang dari komponen yang komponen beton yang di desain punya kemampuan apa jadi komponen beton kita bisa lebih panjang bentangnya gitu kalau kita pakai beton stress nah di beton stress ini ada yang post tension ada pretension gitu ya juga nah itu juga salah satu teknik yang didesain oleh designer dan dituangkan dalam gambar desain ini gak ada ini banyak sekali ilustrasi gitu ya nah kalau bentang panjang seperti ini juga dengan stress jadi gak mudah landut gitu ya kalau sudah dibebani nah ada important issues in pre-cast concrete efisiensi struktur fleksibilitas dalam penggunaan joinnya optimal use of material speed of construction nah ini terutama dalam hal kecepatan konstruksi gitu ya kita gak perlu nunggu betonnya mengeras ini di lapangan bisa melanjutkan ke stage berikutnya kita bisa di pabrik bisa produksi cepat banyak gitu ya tapi harus diperhatikan inventory nya jadi kita perlu gudang gitu ya atau tidak seluas apa gitu ini bisa mempercepat gitu ya pelaksanaan di lapangan karena hanya tinggal disusun-susun saja dirakit di lapangan gitu ya politik kontrol juga tetap harus diperhatikan ya kemudian proteksi terhadap lingkungan nah ini proteksi terhadap lingkungan nah ini konsep dari pre-size concrete ini seperti juga kita pelajari di Red Band dikeluarkan oleh Bapak kita nih Profesor Gustav Mengel gitu ya yang mendeskripsi dari Belgia gitu ya yang melahirkan ide restreks concrete untuk meningkatkan kapasitas dari strukturnya juga kapasitas uploading juga bentangnya dari struktur kita ilustrasi dari peningkatan kemampuan beban kapasitas dari elemen strukturnya kalau yang atas ada tanpa buka atau beton normal gitu ya ini yang bawah adalah ini yang sudah menggunakan pre-stress gitu ya yang A adalah reinforce conflict pada saat dibebankan beton normal ini bisa terjadi crack gitu ya walaupun kita sudah ada tulangan di bawah sini gitu ya tapi tetap saja kalau beban yang berat maka akan terjadi retak di bagian bawah gitu ya atau seperti ini kalau di cantilever ya dengan adanya kita ada kita gunakan pre-stress concrete gitu ya ini akan meningkatkan kemampuan kapasitas beban dari elemen struktur gitu ya nah kapasitas beban dari elemen struktur ini yang diharapkan karena beban yang bekerja pada komponen struktur ini akan menjadi lebih besar gitu ya nah tapi dalam perlaksanaannya kita harus harus perhatikan gimana caranya mewujudkan ini dengan baik gitu ya nah kalau kita in situ di lapangan agak sulit biasanya ya jadi lebih prefer kita melakukan publikasi gitu ya nah itu ada trade-off lah harus dihitung sama kita ya mana yang untuk memutuskan mana yang akan dilakukan gitu ya nah ini untuk kita bisa pakai pretension gitu ya atau kita ini ada angkur ada sistem angkur disana untuk pretensionnya jadi untuk perlu dikencangkan gitu ya jadi nanti kabel-kabel ini perlu dikencangkan gitu ya dengan sistem angkur ini menarik sekali Pak Doa mungkin kalian kalau dikonstruksi jembatan gitu ya yang menggunakan pristress concrete bisa ngeliat gitu ya untuk bangunan bangunan yang di bangunan juga ada gitu ya tapi agak jarang nah ini kalau ini post tension untuk segmen jembatan jadi jembatan bisa untuk segmen konstruksi jembatan segmen jembatan itu ada yang pretension ada yang post tension gitu ya kalau pasopati itu post tension gitu ya jadi seperti ini kalau pasopati dia cantilever sebenarnya ya di satu titik jadi satu tiang kalau ini satu tiang ada segmen dirder disini ya kira-kira nah dalam-dalamnya kayak gini yang ngedesain siapa yang ngedesain siapa desain jadi bukan orang MRK nih yang ngedesain karena harus ada keseimbangan gaya-gaya yang dihitung analisis moment gitu ya yang harus diperhatikan nah ini fabrikasinya kemudian menjadinya kemudian proses transportasi proses erection lalu akhirnya jadi seperti ini jadinya sama cuma metode buatnya mau pre-cast atau mau cast institute di tempat itu juga nah kombinasi juga dimungkinkan nah ini kalau misalkan kita buat peer gitu ya peer jembatan pre-cast gitu ya bisa saja nah ini didesain misalkan kalau dari kepala tiangnya gitu ya peer head pile cap sorry dari pile cap dari pile cap ke peer ke tiang ini pakai menggunakan pre-cast segmen pre-cast nah ini sambungannya yang harus kita perhatikan gitu ya kemudian peer headnya atau peer cap gitu ya kalau juga sambungannya bagaimana kemudian ke pre-cast box beamnya gitu parapetnya ini akan kalau kita lihat mudah-mudah saja ya mengaitkannya gitu menyambungkannya tapi cetakannya juga harus khusus gitu ya yang didesain khusus sekolah sambungannya gitu nah ini post-tension ya ini pikirnya seperti itu ya ini dipila dipecah-pecah gitu ya segmen per segmennya bisa jadi bisa aja didesain si peernya ini antara peer dengan ini nyambung gitu ya dengan peer cap nya gitu ya kepala tiangnya kepala tiang dengan tiangnya ini nyambung gitu atau dia terpisah komponen terpisah nah itu bagian dari yang harus didesain gitu ya dan hitung nanti mana yang lebih baik yang pasti betulnya perilaku dari satu kesatuan sistem struktur ini harus sesuai dengan yang ada di gambar gitu kalau di gambar desain itu ya kita nganggapnya ya udah satu kesatuan aja gitu ya tapi mengkonstrak di lapangan supaya menjadi satu kesatuannya monolith itu ada step-stepnya sendiri gitu ya kita mau crash in situ kita mau pre-cast kemudian kalau pre-cast segmentalnya bagaimana lalu kalau selanjutnya baik keduanya crash in situ maupun pre-cast joinnya akan seperti apa nah ini ada jembatan gitu ya menggunakan pre-cast konkret gitu ya ini ada yang miring-miring ini pakai bearing gitu ya bearing sistem gitu ya ini ada yang piangnya ini dari fondasinya kemudian palketnya piernya lalu ada pierheadnya lalu ada box apa ya pierdernya ada yang box ada yang pi-gierder macam-macam di atasnya gitu ya jadi ini komponen-komponennya ini ini namanya pier atau tiang gitu ya kalau di bangunan kan kolom lalu ini pierhead atau piercap atau kepala tiang lalu ini baloknya pinnya pierdernya lalu disini juga ada lap deckingnya lalu ada parapet nah kalau yang ini 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 metode yang dipakai di jembatan pasopati jadi girdernya satu pier ini tujuh girder ke kanan tujuh girder ke kiri kemudian dari begitu pula yang ini jadi cantilever dia gitu ya nah beda halnya dengan yang ini yang ini ya sistem struktur perilaku sistem strukturnya berbeda gitu ya nah ini detailing-detailing mengenai apa sambungan ya join ya jadi supaya ini jadi satu kesatuan ya kumpul semua disini ini juga ini banyak sekali dipakai gitu ya gak hanya pasopati tapi di membangun jembatan lain juga ini banyak jenis kantilever seperti ini sistem kantilever ini banyak terjelangkan ada kenapa ini dibuat bolong ini supaya lebih ringan gitu ya karena sekalian juga dimanfaatkan untuk ruang maintenance gitu ya dan kabel-kabel dan sebagainya nah pada saat pengerjaan pekerjaan beton juga kita harus terima kasih k3 nya ada proteksi pada saat pengerjaan beton k3 nya itu untuk ujung-ujung tulangan kita sebaiknya dikasih silbar gitu ya proteksi ini untuk dipakai topi gitu ya supaya kalau pun ada yang jatuh tidak tertusuk ke orangnya tidak terbahaya kemudian loading sistemnya gitu ya pada saat betonnya masih beton segar saya lagi sistem penumpangnya ini harus ditergitinkan kekemampuan lalu ini masalah formworknya tadi masalah cetakan gitu ya objektifnya dari cetakan atau formwork atau molding atau bekisting ini adalah quality safety dan ekonomi gitu ya tadi kalau ekonomi itu terkait dengan petisi kalau safety itu keselamatan dari dari formwork itu jangan sampai nanti tidak memiliki kemampuan gitu ya untuk menahan beton segar gitu nanti juga kaitannya keadaan kualitas akhir-akhir dari konkret nah biasanya kalau dari harga gitu ya dari segi harga komposisinya itu bekisting itu 50-70% beton itu 15-25% dan tulangan itu 15-25% nah ini jadi bekisting itu atau formwork itu harganya paling mahal gitu ya yang mempengaruhi memiliki berkontribusi besar terhadap harga satuan pekerjaan beton ini di patronus power komposisinya sekitar segini kemudian ini kalau dilihat lagi dari biaya kita pilih kelompokan terhadap biaya pekerja material dan lain-lain biasanya on cost pekerja inilah yang paling mahal nah yang penting juga pada saat pekerjaan beton adalah pengujian inspection 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 kemudian juga ada di dalam inspection itu ada yang diuji pengujian dilakukan kepada material bakunya kemudian terhadap konkretnya sampai di lapangan itu dengan kepada kompoknya kompoknya kemudian juga tulangannya dan juga beton yang sudah jadi itu ada sekurang-kurangnya pengujian itu kita lakukan makanya kita ada slum test kemudian loading test ada kita ambil sampling gitu ya uji silin uji tekan lalu ada test vertikality hammer test UPV semua kita lakukan untuk melihat apakah kualitas dari beton yang kita hasilkan itu sesuai dengan desain atau tidak nah ini untuk kompoknya sendiri ada pengaku ada sistem bracing disini supaya menahan tekanan dari beton segar oke kira-kira sampai disini dulu materi mengenai beton pekerjaan beton kita lanjut lagi nanti dengan pekerjaan baja gitu ya dan apa ya pekerjaan baja dan materi-materi yang lain sebentar karena kita gak selesai semen depan kita pakai lagi ya jam tutorial kira-kira bisa atau enggak nanti tolong kabali saya mungkin alfaka gitu ya atau raka ditanya temen-temennya mungkin ada jatuh atau fitur atau apa gitu ya tapi saya kan punya jatah ya tutorial jam 3 gitu ya ininya saya pakai itu nanti kalau sudah materinya selesai kita lanjut kita akan mendekatkan satu quiz gitu ya di kelas aja gitu ya nah mungkin itu dulu belum sempat ada pertanyaan kali ini gitu ya atensi pertanyaan karena sudah jam 10 nih saya juga ada aponin lain sampai disini dulu terima kasih banyak untuk atensinya semoga bisa di